Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Bu Guru selalu mengharapkan kalian dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat di dalam belajar. Anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini kita mengawali pembelajaran kita semester 2 yang kita pelajari adalah PPKN. Dalam pembelajaran PPKN ini kita masuk dalam tema 6, Menuju Masyarakat Sehat, Subtema 1, Masyarakat Peduli Lingkungan. Anak-anakku sekalian, sebelum materi Bu Guru berikan, Bu Guru informasikan kepada kalian agar kalian belajar sesuai dengan yang Bu Guru videokan ini kepada kalian. Karena Bu Guru tahu, kalian belum mempunyai buku untuk pembelajaran semester 2. Nanti pada waktu pembelajaran semester 2 bukunya sudah ada, Bu Guru informasikan kepada kalian. Anak-anak kita masuk kepada pembelajaran PPKN, materi kali ini adalah Kewajiban mengisi kemerdekaan di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Yang pertama itu adalah kewajiban mengisi kemerdekaan di lingkungan rumah. Jadi anak-anak, kalian tahu kemerdekaan kita ini, ini diperoleh berkat perjuangan para pahlawan. Jadi kemerdekaan negara Indonesia ini bukan pemberian dari bangsa lain, tetapi kita peroleh berkat perjuangan para pahlawan. Para pahlawan itu mengorbankan jiwa, raga, dan tenaga serta pikirannya untuk bagaimana Indonesia menjadi merdeka dan berdaulat. Oleh karena itu, setiap warga negara itu berkewajiban untuk mengisi, menjaga, dan mempertahankan kemerdekaan yang telah diperoleh oleh para pahlawan kita terdahulu. Banyak sekali cara untuk mengisi kemerdekaan dalam kegiatan kita sehari-hari. Yang pertama itu adalah menjaga kelestarian lingkungan sekitar. Jika lingkungan kita sehat, itu dapat mendorong atau terwujudnya masyarakat yang kuat. Contohnya ini adalah contoh kewajiban kita terhadap lingkungan hidup. Itu contohnya yang pertama itu adalah mendaur ulang limba atau sampah yang dapat merusak lingkungan. Yang kedua itu adalah membersihkan selokan. Jika kita peduli terhadap lingkungan, maka kita akan mendapatkan suasana yang nyaman, nyaman, bersih, serta sehat di lingkungan sekitar kita. Tetapi jika kita tidak peduli terhadap lingkungan, maka lingkungan tersebut akan tercemar. Sehingga akan juga terhambat aliran air yang ada di selokan, sehingga apa dapat menyebabkan banjir. Jadi sebagai penerus bangsa, kita wajib mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif. Hal-hal yang positif itu artinya menghargai seluruh perjuangan dan pengorbanan para pahlawan dalam merebut kemerdekaan Indonesia. Nah, di situ ada seorang anak yang mengajak kalian untuk menyebutkan kewajiban yang dapat kamu lakukan dalam mengisi kemerdekaan di rumah. Banyak sekali anak-anak ya, kewajiban yang dapat kita lakukan untuk mengisi kemerdekaan di rumahmu. Contohnya itu adalah, kita mematuhi nasihat orang tua itu juga merupakan kewajiban di rumah, menghormati antar anggota keluarga yang lain, membantu orang tua mengerjakan pekerjaan rumah, menjaga kebersihan rumah dan sekitarnya. Ya, itu dan masih banyak lagi kewajiban yang dapat kamu lakukan dalam mengisi kemerdekaan di rumah. Nah, sekarang kita masuk ke materi kewajiban mengisi kemerdekaan di lingkungan rumah juga ya. Tadi yang bagian pertama, sekarang bagian kedua. Anak-anakku sekalian, pada tema-tema sebelumnya, kalian juga telah belajar mengenai kewajiban. Ya, kewajiban itu berasal dari kata wajib. Wajib itu artinya sesuatu yang harus dilakukan. Jadi, kewajiban itu adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Kewajiban ini harus dilaksanakan agar kita dapat memperoleh hak kita. Jika kita tidak melakukan kewajiban, kita tidak akan memperoleh hak kita. Jadi, sebelum kita mendapatkan hak, kita harus melakukan kewajiban kita. Jadi, kita harus melaksanakan kewajiban ini dengan baik dan benar. Kewajiban itu merupakan tanggung jawab diri sendiri terhadap orang lain. Kewajiban ini sesuatu yang dapat dipaksakan untuk dilakukan dalam kehidupan sosial maupun bernegara. Jadi, kewajiban itu dapat dipaksakan dengan aturan-aturan dan sebagainya. Itu adalah kewajiban. Kewajiban ini dapat dilakukan di mana saja, baik di rumah, di sekolah, di masyarakat. Kewajiban kita terhadap negara dan lingkungan sekitarnya. Kita lanjutkan. Nah, di situ ada seorang anak yang mengajak kalian juga untuk menyebutkan kewajiban-kewajiban yang dapat dilakukan di lingkungan rumahmu. Tadi, Bu Guru sudah menjelaskan kepada kalian contoh-contohnya apa ya. Sekarang, bagaimana manfaat melaksanakan kewajiban? Melaksanakan kewajiban itu mempunyai banyak manfaat. Antara lain, yang pertama itu melatih kita untuk disiplin. Yang kedua, melatih tanggung jawab. Yang ketiga, membuat hidup lebih bermakna. Yang keempat, membuat hati menjadi lebih tenang. Dan yang kelima, membuat kita percaya orang lain. Itu adalah manfaat dari kita melaksanakan kewajiban. Nah, sekarang kita masuk ke materi kewajiban mengisi kemerdekaan di lingkungan sekolah dan masyarakat. Tadi kita sudah mempelajari kewajiban mengisi kemerdekaan di rumah. Sekarang, kita masuk kepada materi kewajiban mengisi kemerdekaan di lingkungan sekolah dan masyarakat. Contohnya, di lingkungan sekolah, kewajibannya ini adalah Pertama, belajar dengan tekun. Yang kedua, menaati peraturan di sekolah. Yang ketiga, melaksanakan tugas piket kelas. Yang keempat, mematuhi nasihat guru. Yang kelima, mengerjakan tugas-tugas sekolah. Itu adalah contoh kewajiban di lingkungan sekolah. Sekarang, contoh kewajiban di lingkungan masyarakat. Yang pertama, itu mentaati peraturan di masyarakat. Yang kedua, menjaga kebersihan lingkungan. Ketiga, menjaga hubungan baik antar anggota masyarakat. Yang kelima, berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat. Yang keenam, menjaga ketertiban di lingkungan sekitar. Jadi, setiap warga negara itu dapat menjalankan kewajiban dengan penuh rasa tanggung jawab. Salah satunya itu adalah melaksanakan kewajiban siswa. Itu adalah dengan menjaga lingkungan hidup di sekolah kalian. Coba kalian lihat gambar di layar. Di situ ada sebuah gedung sekolah dengan begitu indah taman dan menjaga kebersihan. Jadi, anak-anak membuang sampah pada tempat sampah. Coba ya, coba kalian bayangkan gedung itu adalah gedung sekolah kalian dengan begitu bersihnya. Jadi, anak-anak mungkin cukup sekian dulu materi kita subtema 1 PPKN tentang kewajiban di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Jadi, ibu guru harapkan kalian tetap menjaga kesehatan, tetap semangat belajar, dan ingat di GTM. Disiplin, jujur, terampil, dan mandiri. Terima kasih, anak-anak. Selamat pagi. Terima kasih.